Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit Yang merupakan bab pertama semester 2 kelas 10 Adapun cakupan materi di bab ini Adalah yang pertama kita akan belajar mengenai sifat keelektrolitan larutan Kemudian kita juga akan belajar mengenai pembagian larutan berdasarkan daya hantar listriknya Uji daya hantar listrik Dan kegunaan larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari Sekarang mari kita bahas materi yang pertama Yakni mengenai keelektrolitan larutan Apa sih larutan elektrolit? Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik Nah, kenapa larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik? Karena dia memiliki agen penghantar listrik Agen penghantar listriknya berupa apa? Berupa ion Jika dia merupakan senyawa ion Dan molekul bermuatan Jika dia merupakan senyawa kovalen kolat Yang perlu kalian ingat bahwa Semakin banyak agen penghantar listrik Maka daya hantar listrik suatu larutan akan semakin besar Jadi, jika suatu larutan mengandung semakin banyak ion atau molekul bermuatan Maka dia akan semakin mudah untuk menghantarkan listrik Sekarang, mari kita pelajari Jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya Berdasarkan daya hantar listriknya Larutan dibedakan menjadi Larutan elektrolit dan non-elektrolit Ada pun larutan elektrolit Dibedakan lagi menjadi Elektrolit kuat dan elektrolit lemah Nah, apa perbedaan antara Larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit Mari kita pelajari bersama Perbedaan yang pertama Antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit Dapat dilihat dari sifat daya hantar listriknya Elektrolit kuat bersifat konduktor listrik yang baik Artinya, dia dapat menghantarkan listrik dengan baik Sedangkan elektrolit lemah Merupakan konduktor listrik yang lemah Sedangkan untuk non-elektrolit merupakan isolator listrik Atau dia tidak dapat menghantarkan listrik Kemudian untuk ionisasinya Elektrolit kuat terionisasi sempurna Elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian Dan untuk non-elektrolit tidak terionisasi Selanjutnya, untuk nilai derajat disosiasi atau alfa Elektrolit kuat memiliki nilai derajat disosiasi atau alfa Sama dengan 1 Elektrolit lemah memiliki nilai derajat disosiasi atau alfa Antara 0 sampai dengan 1 Dan untuk non-elektrolit, harga alfanya sama dengan 0 Sekarang kita akan belajar mengenai Alat uji daya hantar listrik Alat ini dipakai untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah atau non-elektrolit Alat uji daya hantar listrik Terdiri dari batu baterai sebagai sumber arus Kabel sebagai tempat mengalirnya arus listrik Lampu dan elektroda Untuk melakukan uji daya hantar listrik suatu larutan Larutannya dapat kita masukkan ke dalam suatu gelas beker Kemudian elektroda dari alat uji daya hantar listrik Kita masukkan ke dalam larutan tersebut Dan dapat kita lihat perubahan seperti apa yang terjadi pada lampu dan pada batang elektroda Apabila larutan yang kita uji bersifat elektrolit kuat Maka lampu pada alat uji elektrolit akan menyala terang Dan di sekitar elektroda akan muncul banyak gelembung gas Apabila larutan yang kita uji bersifat elektrolit lemah Maka lampunya hanya akan menyala redup atau bahkan padam Dan di sekitar elektroda hanya akan muncul sedikit gelembung gas Sedangkan jika larutan yang kita uji bersifat non-elektrolit Maka lampunya akan padam dan di sekitar elektroda tidak akan muncul gelembung gas Nah, berikut merupakan contoh-contoh pengujian dari suatu Larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit Jika larutan yang kita uji berupa larutan elektrolit kuat Maka lampu akan menyala terang Dan di sekitar elektroda akan muncul banyak gelembung gas Apabila larutan yang kita uji termasuk larutan elektrolit lemah Maka lampunya akan menyala redup atau bahkan mati Dan di sekitar elektroda nanti hanya akan muncul sedikit gelembung gas Dan apabila larutan yang kita uji bersifat non-elektrolit Maka lampunya tidak akan menyala atau padam Dan di sekitar elektroda tidak dapat muncul gelembung gas Nah, zat-zat apa saja yang larutannya tergolong sebagai elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit Mari kita pelajari bersama Yang pertama, kita akan belajar zat-zat yang larutannya bersifat elektrolit kuat Yang pertama adalah senyawa ion Senyawa ion merupakan senyawa yang mengandung unsur logam Dalam SBU, unsur logam terletak pada golongan 1A sampai dengan sebagian 3A atau golongan B Jadi, jika dalam suatu senyawa mengandung unsur-unsur golongan 1A sampai dengan sebagian 3A atau golongan B Maka senyawa itu dapat digolongkan sebagai senyawa ion Dan karena dia senyawa ion, maka dia bersifat elektrolit kuat Contoh dari senyawa ion adalah NaCl, CaCl2, KBr, dan CaO Kemudian, contoh senyawa lain yang larutannya bersifat elektrolit kuat adalah asam kuat Contoh dari asam kuat adalah HCl, HNO3, H2SO4, dan H3PO4 Berikutnya, basah kuat Ciri dari basah kuat adalah Dia terdiri dari senyawa logam Dan belakangnya adalah ion hidroksi atau OH Contohnya, NaOH, CaOH2x, BaOH2x, dan lain-lain Yang terakhir adalah senyawa kovalen polar Contohnya adalah H2O dan HCl Sekarang kita pelajari Contoh-contoh senyawa yang larutannya tergolong sebagai larutan elektrolit lemah Yang pertama adalah asam lemah Contoh asam lemah yang terkenal adalah CH3COOH atau asam juga H2S atau asam sulfida Dan HCl atau asam cyanida Kemudian, berikutnya adalah basah lemah Contoh dari basah lemah yang terkenal adalah NH3 atau amonia Berikutnya, kita belajar Contoh senyawa yang larutannya bersifat non-elektrolit Contoh umumnya atau yang sering muncul di soal Di antaranya ConH2 2x atau urea C2H5OH atau etanol C6H12O6 atau glukosa Dan C12H22O11 atau sukrosa Contoh lainnya adalah senyawa kovalen non-polar Baik anak-anak Sekian pembelajaran kimia hari ini Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh